Oke, berarti kita coba untuk mau bayar yang September sampai September tahun 2017 Berapa rupiah? Misal omset di September 100 juta Berarti yang dibayar adalah sebesar 1 juta Oke, terbilangnya tidak usah diketik otomatis urayan juga gak perlu Langsung klik simpan Apakah data yang sudah benar? Anggap benar dulu, nanti bisa kita cek lagi Rekam SSP berhasil, silahkan klik tombol rupa SSP untuk menggunakan oke Oke, di Nah, atas dulu Nah, yang kita isi tadi sudah terekam semua mulai dari yang paling atas lagi Atas lagi Nah, mulai dari transaksi nomor berapa itu dilakukan saja karena otomatis Mulai dari NPPP, nama, alamat, kota, jenis pajak Jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah Sudah terekam Ini fungsinya kita mau ngecek ulang apakah ada yang salah Misal, masanya salah bisa diubah Tinggal bawah Kalau masih ada yang salah, tinggal klik ubah SSP Tapi kalau sudah yakit benar dengan semua isian itu, tinggal klik kode billing Pembuatan ID billing sukses, oke Muncul tuh kode billingnya yang 01 sekian 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 Lebih mudah untuk bayar pajak sekarang Tata cara pembayaran dari bank apa saja juga ada di brosur yang kami bagikan Bisa di BNI, BCA, Nandiri, BRI, dan bank-bank lainnya Bank-bank lainnya Bank-bank bangunan daerah Bank-bank bangunan daerah, Jabar, BCB, Sulawesi, segala macem Banyak-banyak bang, cukup untuk hanya yang kode billing saja Begitu Jadi gak perlu lagi ngisi banyak-banyak SSP yang Satu, dua, tiga, empat Kalau gak salah sih empat lembar itu dulu Sekarang cukup dengan ini ibu Lebih mudah bu ya Oke Ada pertanyaan seputar membuat kode billing? Silahkan, bapak, kalau bisa seputin nama apa ya Terima kasih pertanyaannya Pak Ferry Satu aja Oke Singap, bapak Makanya saya tanya, satu aja atau ada temannya pertanyaannya Pak? Satu aja Pak Ferry ya Baik, buat member Kita kembali mundur sedikit Kan tadi saya bilang kewajiban kita setelah memiliki NPP adalah Hitung, bayar, dan lapor Hitungnya kan tadi udah Bayarnya buat kode billing dulu Tapi telah bayar Atau lupa gitu Nah, bayarnya kan paling lambat tanggal 15 Tanggal 15 udah lewat Misal sekarang ini udah tanggal 25 Nah, lalu yang ketiga kan ada lapor Jadi bapak ibu sebagai pengusaha Dan pemilik sedang dan dikategorikan sebagai UMKM atau BPM 46 Lapornya itu dua Yang pertama SPT Tahunan Yang kedua SPT Masa SPT Masa PPH Nah, tetapi dengan bapak ibu membayar Dengan bapak ibu membayar yang paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya tadi Itu sudah sekaligus melapor Gitu Jadi kalau sampai tanggal 15 sebelum bayar Berarti telatnya dua pak Telat bayar dan telat lapor Gitu kan Telatnya dua Telat bayar dan telat lapor Karena membayar itu dianggap juga sebagai melapor Satu kesatuan Jadi gak perlu ke KPP lagi Nah, kalau yang namanya telat Pasti ada konsekuensi yang mengikuti Bapak akan di STP namanya Atau surat tagihan pajak oleh KPP terdaftar Untuk telat bayar dan telat lapornya Gitu kan Tapi wajib pajak simpatnya adalah menunggu Jadi misalnya di tanggal 25 bapak ubah bayar Bapak bayar saja 1% dari omset bapak tadi berapa Karena WPP 46 Nah, untuk dendanya Nanti bapak akan terima surat cinta tadi dari KPP Jadi sifatnya menunggu saja bapak Yang pasti ada sang Bapak menunggu saja Bapak akan disuratin oleh KPP Berapa kesaran yang harus bapak bayar Atas denda keterlambatan tersebut Begitu ya sanksinya bang Nah, kalau jumlahnya misalnya terlalu kecil Untuk di denda per bulan Biasanya oleh AR akan dilapel per tahun Tapi kalau per bulan kelihatannya signifikan Maka akan ditanggihkan per bulan oleh AR-nya Terkait AR AR itu apa sih? AR itu singkatan dari account representative Jadi, itu satu jabatan di Direkturan Jenderal Pajak Adanya di KPP Kantor Pelayanan Pajak Semacam Apa sebutnya? Kalau ada representatif Jadi, Bapak Ibu itu punya AR di KPP Marketing Pak Ada semacam pendamping lah Yang pertama itu bisa bertanya apapun Sebutan pajak Pak A yang tersebut Itu Jadi Jadi Terima kasih telah menonton!